Persaingan Amerika Serikat dan China tembus hingga ke bulan. Kompetisi antara dua adu daya Amerika Serikat dan China berlanjut di bulan. Kedua raksasa dunia sedang berjuang untuk menguasai bagian kaya sumber daya di satelit bumi itu. Direktur NASA Bill Nelson sangat takut China akan duluan mencapai ke bulan dan menguasai lokasi yang paling kaya sumber daya di bulan. China telah menyalip Rusia menjadi pesaing terbesar program luar angkasa Amerika Serikat. Meskipun China memiliki rencana eksplorasi bulan yang sistematis dan rencana pendaratan berawak di bulan, namun roket pendukung dan pesawat ruang angkasa pendaratan berawak China ke bulan masih dalam tahap pengembangan dan kemungkinan tidak akan mendarat di bulan terlebih dulu dibanding Amerika Serikat. Kecuali jika Amerika Serikat mengumumkan akan menunda atau membatalkan rencananya untuk kembali ke bulan. Seperti diketahui, program eksplorasi bulan berawak China jauh lebih lambat dari Amerika Serikat. Tetapi, mengapa Amerika Serikat begitu khawatir China akan mendarat di bulan duluan? Penjelajahan tak berawak China seperti Chang'e 6 dan Chang'e 7 kemungkinan besar akan diluncurkan dalam waktu sekitar dua tahun mendatang. Chang'e 6 mempunyai misi kembali ke Kutub Selatan bulan untuk mengambil sampel kedua kali pada tahun 2024. Sedangkan Chang'e 7 akan mendarat di Kutub Selatan bulan untuk eksplorasi lebih jauh. Artinya, robot penjelajah bulan Chang'e 6 akan mendarat di cekungan Adken di sisi jauh bulan sebelum Amerika Serikat. Bukannya benteng paling kaya sumber daya yang ditakuti Amerika Serikat. Sedangkan Chang'e 7 akan menjajaki cara bagi China untuk membangun pangkalan bulan pada langkah berikutnya, yaitu di sekitar tahun 2026. Meskipun waktu pendaratan berawak Amerika Serikat direncanakan pada tahun 2025, namun berdasarkan kinerja roket Artemis yang dipenuhi dengan berbagai masalah teknis, robot penjelajah Chang'e 7 kemungkinan akan mendarat di depan Amerika Serikat. Rencana pendaratan China dan Amerika Serikat sama-sama berada di Kutub Selatan bulan, dan keduanya sedang menjajaki jalan untuk pembangunan pangkalan bulan di masa depan. Setelah pendaratan berhasil, area terdekat akan menjadi area terbatas pendaratan untuk negara lain, yang berarti siapa cepat dia dapat. Untuk pendaratan pertama kedua negara, mereka akan memilih lokasi konstruksi yang dekat dengan pangkalan bulan di masa depan. Yang berarti kedua super power sedang merebut lokasi pendaratan yang optimal. Dalam hal perebutan wilayah teritori, baik di bumi ataupun di luar angkasa, Amerika Serikat adalah yang paling menguntungkan. Misalnya, pulau-pulau tak berpenghuni di Samudera Pasifik, Amerika Serikat memiliki demarkasi terbanyak, atau stasiun penelitian ilmiah Kutub Utara dan Selatan. Amerika Serikat menempati posisi terbaik dan jumlah terbesar. Jumlah orbit luar angkasa yang ditempati Amerika Serikat juga yang terbesar dengan kualitas terbaik. Misalnya, satelit navigasi GPS Amerika Serikat menempati ketinggian orbit terbaik dengan pitah frekuensi signal terbaik. Proyek Starlink, Elon Musk, juga menempati orbit rendah bumi yang paling optimal dalam skala besar. Singkatnya, Amerika Serikat adalah yang paling beruntung dalam perebutan wilayah teritori sejauh ini. Sekarang persaingan hingga ke bulan. Amerika Serikat secara alami tidak bersedia ketinggalan. Jadi, dimanakah pangkalan dengan sumber daya paling melimpah di bulan? Saat ini masih belum dapat dipastikan. Karena manusia belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bulan. Mungkin manusia bisa menemukan berbagai macam harta karun tak terduga di bulan. Seperti helium-3, bahan bakar utama untuk pembangkit listrik fusi nuklir. Ataupun logam langka seperti real earth, uranium, titanium, aluminium, dan sebagainya. Jika Anda ingin mencari helium-3, tempat terbaik adalah di dekat ekwator bulan. Karena helium-3 ditiup oleh angin matahari dan di dekat ekwator menerima angin matahari paling banyak. Sehingga sumber daya helium-3 juga yang paling melimpah. Sementara itu, di dekat garis katul istiwa bagian depan bulan, permukaannya relatif datar. Sangat cocok untuk mendarat, menambang, atau membangun sumah daripada daerah ketinggian lainnya. Selain itu, sumber energi matahari di dekat ekwator bulan adalah yang paling melimpah. Jika pembangkit listrik tenaga surya dibangun di sini, maka daya pembangkit listriknya akan menjadi yang tertinggi. Oleh karena itu, ilmuwan Jepang pernah merencanakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di ekwator bulan untuk mengirimkan listrik yang dihasilkan kembali ke dunia. Dari perspektif ini, area di dekat ekwator bulan merupakan area yang paling kaya akan sumber daya. Namun, semua sumber daya ini tidak dapat dimanfaatkan dalam waktu singkat. Saat ini, sumber daya paling berharga di bulan adalah air. Tidak peduli negara mana yang menjelajahi bulan. Asalkan mengirimkan astronot untuk tinggal dalam waktu lama, mereka harus mempertimbangkan masalah pasukan air. Karena sangatlah tidak ekonomis untuk mengangkut air dari bumi. Biaya pengangkutan air ke bulan jauh lebih tinggi daripada mengangkut air ke stasiun ruang angkasa. Hanya dengan menemukan sumber air yang cukup, para astronot baru dapat bertahan lama di bulan. Kalau tidak, kita hanya bisa kembali ke bumi setelah liburan beberapa hari seperti program Apollo. Sejauh ini, daerah dengan sumber daya air paling melimpa berada di daerah yang dibayangi secara permanen di Kutub Selatan Bulan. Kutub Selatan Bulan merupakan lokasi paling berharga untuk pembangunan pangkalan bulan. Dan merupakan situs yang perlu direbut dalam waktu beberapa tahun mendatang. Akan tetapi, dalam jangka panjang, Kutub Selatan Bulan bukanlah tempat terbaik untuk membangun pangkalan bulan. Karena daerah Kutub Selatan Bulan tinggi dan terjala, tidak nyaman untuk lalu lintas, ataupun berbagai jenis kegiatan lainnya. Setelah manusia membangun pijakan yang kuat di bulan dan memecahkan masalah ekstraksi dan transportasi sumber daya air, mereka mungkin masih perlu berpindah ke daerah pedalaman. Misalnya, gua bawa tanah di bulan, yang merupakan gua yang tercipta dari aliran magma pada zaman purba, atau sering disebut tabung lava. Tabung lava ini dapat menjadi penghalang pelindung alami bagi pangkalan manusia di bulan. Bangunan di gua dapat menghindari radiasi sinar kosmik dan menikmati suhu yang relatif konstan. Tidak seperti permukaan bulan, di mana perbedaan suhu antara siang dan malam bisa mencapai 300 hingga 400 derajat. Bulan kaya akan sumber daya mineral, seperti silikon, besi, magnesium, kalsium, aluminium, mangan, titanium, dan sumber daya lainnya. Tentu saja sumber daya ini tidak mungkin ditambang dan diangkut kembali ke bulan, karena biaya pengangkutannya terlalu tinggi dibanding menambang langsung di bumi. Namun, jika sumber daya ini dapat langsung ditambang di bulan, dan pabrik peleburan serta berbagai basis produksi dapat didirikan di bulan, maka berbagai peralatan mekanus dapat langsung diproduksi di bulan, termasuk pesawat ruang angkasa nantinya. Meskipun, biaya produksi pesawat ruang angkasa yang diproduksi di bulan akan lebih tinggi daripada di bumi. Namun, biaya peluncurannya akan jauh lebih rendah daripada di bumi, karena di bulan tidak ada udara dan gravitasinya sangat kecil. Ini adalah suatu hal yang sulit dicapai di bumi. Oleh karena itu, dari perspektif pemanfaatan sumber daya, tujuan yang berbeda perlu memilih lokasi yang berbeda. Dan ada banyak lokasi strategis yang tidak dapat didominasi sepenuhnya oleh negara manapun. Meskipun bulan lebih kecil dari bumi, namun masih cukup besar bagi manusia. Seperti biasanya, Perlimitas Pentagon, hanya dengan terus menciptakan rasa krisis, NASA baru dapat terus mendapatkan dana yang besar dari Kongres Amerika Serikat untuk menguasai bulan. Lain halnya dengan China, selama sebuah rencana dipercayai dapat membawa kemahuran bagi negaranya, Beijing dapat mengimplementasikan langkah demi langkah, dengan efisiensi tinggi dan keandalan realisasi tugas yang tinggi. Dalam jangka panjang, pengembangan bulan adalah eksplorasi yang sangat mahal, sehingga akan sangat sulit bagi negara manapun untuk mengembangkannya sendiri. Kerjasama internasional adalah solusi jangka panjang. Hanya dengan bekerjasama, pemanfaatan bulan dapat terwujud lebih awal dan lebih efisien. Namun, Amerika Serikat yang serakah dan arogan mengeluarkan undang-undang menolak China sebagai mitranya. Sebaliknya, China sendiri menyambut baik kerjasama internasional. Hal ini terbukti dari stasiun luar angkasa Kengkung, China, yang sangat terbuka daripada stasiun luar angkasa internasional yang didominasi Amerika Serikat. Jika setiap negara bisa bekerjasama berbagi hasil, tidak masalah siapa yang menempati posisi terbaik terlebih dahulu. Sebelum Amerika Serikat membalikkan sikap permusuhannya, saya khawatir masih akan ada persaingan sengit nantinya. Atau apakah mungkin Amerika Serikat meninggalkan sikap permusuhan dan bekerjasama di masa depan? Silahkan tulis komen Anda. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!